oke guys, ini sudah merekam belum? oke guys, balik lagi di channel wawin.hae salam oye oke, kita kali ini akan membahas pertanyaan dari salah satu teman kita salah satu subscriber saya itu panjang banget pertanyaannya bentar ini dia ini panjang banget pertanyaannya kalian bisa baca di layar atau mau tak bacain panjang soalnya ini dia dari AdMimieTV waktu permitku ke polan sudah turun nungguan cara visa aja nih tulisannya di WP nya sih minimal gaji 4,4 jadi 4.432 juta 32 zloti hampir 18 juta tapi belum termasuk lembur ya itu rumornya bisa 20 juta itu bener gak sih mas apa cuma tipe budaya jensi aja serius nanya sebenernya sebenernya aku kerja bukan mikir soal gaji cuma pengen hidup di polan di negara 4 musim yang biaya hidup di sana paling murah sambil adventure keliling Uni Eropa syukur-syukur dapat beasiswa S2 dalam tanda kurung kuliah part time oke atau bisa nikah sama suami boleh sana positif thinking dulu di pabrik sana kerjanya kayak di Indo ada 3 sim gak ya mas cari makanan halal dan masjid gampang gak memungkinkan gak kita kerja full time di pabrik yang sesuai WP tapi sambil ambil tambahan kerja part time di resto, cafe, atau toko gitu bisa di sharing minta nomor whatsapp nya siapa tau beberapa bulan lagi kita bisa nongkrong bareng di Polandia makasih mas salam kenal ya kapan-kapan ngobok bareng OP ini dari mbak Edmimiye TV ini pertanyaan yang pertama ya itu di WP nya itu minimal gajinya 4400 hampir 18 juta itu kotor mbak itu dilihat dulu di WP itu ada tulisannya bruto bruto itu berarti kotor jis menangnya tuh jis kok pake lagi ini galau lagi main game rumornya bisa 20 juta itu gak gitu cara ngitungnya itu bruto jadi bruto itu masih kotor tapi gak kurang dari itu gitu loh bruto nya jadi bruto itu nanti sama agensi itu dibayarkan untuk pajak dan tentunya untuk keuntungan mereka supaya agensinya bisa ekspansi dan membayar karyawannya karyawan yang kayak koordinator kayak itulah semacam itu terus ini apa cuma tipu di agensi 4400 itu kotor mbak ya bisa dibilang ya agensi di Indonesia itu tentunya memakai berbagai cara agar kalian itu mau mendaftar untuk bekerja di Polandia ya lagi-lagi ya biasa ya kalian untung dapat pekerjaan di luar ya mereka harus dapat keuntungan juga gitu terus lagi ini dia tanya ini mbak ini mau gak coba gaji ya dia mau hidup di negara 4 muslim ya wes gak apa-apa syukur-syukur dapat beasiswa S2 berarti kalau bilang S2 ini sebelumnya udah S1 di Indo ya terus di sistem di Indo eh di Indo ini di Poland sorry maksudnya itu ada di sistem di gasif gak kayak di Indo ada sistem di gasif itu ada tapi normalnya itu kebanyakan sistemnya disini adalah 2 shift kalau 3 shift nanti berpengaruh ke gajinya jadi kerjanya kan 8 jam berarti ya kalau 3 shift itu berpengaruh di gajinya gajinya nanti sedikit disini perlu diketahui akomodasi itu berbayar makan itu kalian harus biaya sendiri jadi katakanlah makannya orang yang normal itu sehari kan 3 kali ya 3 kali itu kalian harus ya sendiri akomodasinya kebanyakan berbayar arti yang gratis juga tapi mayoritas akomodasinya itu berbayar terus dia tanya disini ini bisa gak mas kerja di pabrik itu sambil kerja part time jadi ya di pabriknya full time terus di part time di dolar dia bisa asal ada koneksinya dulu saya pernah kerja part time di restoran korea itu tapi gak bisa pas hari kerja ya karena pas hari kerja itu 12 jam terus waktu itu bisa cuma di hari sabtu minggu sabtu minggu itu bisa cuma berapa jam tapi itu gak setiap hari ya cuma beberapa kali habis itu udah gak ada lagi udah gitu doang selesai kalau mungkin koneksinya lebih banyak lagi bisa kerja part time nya lebih banyak terus dia tanya lagi ya cari makanan halal dan masjid gampang gak untuk di kota saya ini kalau masjid hanya ada di satu tempat itu di city center di tengah kota karena perlu dipahami negara Polandia ini mayoritasnya adalah katolik jadi tentu saja agama yang minoritas itu tempat ibadahnya gak susah dicari kalau masjid ya ini tanyanya kan masjid ya ini agak jauh disini terus untuk makanan halal itu yang ada logo halalnya itu ya tentu susah kalau ada nyari yang logonya tapi kalau halal kayak daging ayam sapi gitu ya ada sih banyak juga restoran Arab disini juga ada sih tapi belum pernah kesana guys ya nanti gak tau kapan pokoknya mau nyobain makanan Arab terus ini dia tanya lagi memungkinkan gak ini di pabrik itu yang sesuai WP kerja full time sesuai WP iya sesuai WP pasti kalau bagiannya itu gak tau ya bagian apa biasanya di WP itu ditulis secara gak secara spesifik ditulisnya secara umum secara general itu bagian produksi atau linea produksi gitu jadi di line produksi ya guys gak tau produksinya apa pokoknya di line produksi udah gitu doang sih katang penjelasannya gak terlalu spesifik kerja di bagian A atau B gitu enggak tapi ya mungkin ada beberapa working permit untuk orang yang spesialis gitu ya kayak yang bisa last bisa ini amung gerinda itu kayak bisa last itu ya kerja di bagian welder gitu gak mungkin dia kerja di bagian produksi itu biasanya sesuai WP nya lalu bisa saya ring minta nomor WhatsAppnya untuk maaf untuk nomor WhatsApp saya belum bisa kasih ya tapi tentunya ini akan saya ganti dengan DM di IG itu yang pasti di salah-salah waktu saya itu pasti akan saya jawab jadi DM aja di IG di IG saya nanti pasti kalau ya senggang lah saya jawab ini siapa tau mas kita beberapa bulan lagi bisa nongkrong bareng di bulan oke gak masalah ya cuma itu sih yang perlu diperhatikan sih di sini biayanya pak akomodasi dan lain-lainnya itu tentu harus keluar biaya sendiri kalau dibilang belum termasuk lembur sampai 20 juta ya mungkin iya tapi itu kotor gitu di video saya kan pernah saya bahas ya sebelumnya ya tentang gaji di Polandia ini secara mendetail ya bisa nanti dilihat disitu itu ada disitu semoga sih ini bisa jadi acuan buat teman-teman yang mau berangkat ke Polandia aduh tentunya ada beberapa pertimbangan yang harus kalian perhatikan kalau mau ke Polandia oke sekian video dari pertanyaan dari Mbak Edmimi TV ini udah 3 bulan yang lalu saya gak baru sempatnya hari ini nah masih ya seperti itu banyak kegiatan jadi semoga itu bisa menjawab nanti kalau kurang jelas buat teman-teman bisa tulis di pertanyaan di kolom komentar atau kalau mau jawaban secara ya gak cepat sih kayak aku sering sih bukain IG ku gitu jadi mungkin pertanyaan bisa muncul disitu ya gak apa-apa nanti DM aja di IG ku terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini semoga video ini ya bisa jadi tambahan referensi gitu ya ini sesama kita di Indo kalian yang mau daftar semoga bisa seperti ini ya tapi yang belum daftar juga perlu jadi acuan Polandia itu ternyata seperti itu seperti ini gitu atau tambahan aja gitu oke itu dia terima kasih sudah nonton video ini dan tetap saksikan video saya yang lainnya banyak ya nanti kalian cek di bawah ini di bagian channel video oke itu dia videonya terima kasih sampai jumpa